Poyan Imlek atau Pabaru Cina biasanya identik dengan Kueh Karanjang. Mapak Poyan Imlek adalah karena itu keolahan anu wanguna buletai, rea disaliar ku masyarakat utamana nunggara-reah Poyan Imlek, menegas simbol kerengariksa karukunan kula warga. Kueh Karanjang adalah aslinya Nian Gao atau Nikui adalah karena dijen setahun sekali Mapak Poyan Imlek. Kawasan ukaran depan di leluak pajagalan kota Bandung, Mapak Poyan Raya Imlek atau Tahun Baru Cina, Kueh Karanjang memiliki diproduksi kerenyumpanan pesanan Tinumareli. Jekanuboga tokoh kueh Karanjang Vincent Roslianto, meh Saban Tauna, meh 2 ton atau opat ribu tepik 5 ribu kueh Karanjang diproduksi Jerosapoe. Eta kueh Nodijen selila 18 jam teh, Raya diparesen bohku warga Bandung, bohku warga Tilwarin Bandung, Kawas Jakarta, Jeng Cirebon. Sebagian anomali ukur balanja hijian, tapi ayah ogenu balanja dina jumlah anurea, ker dibagikan kadulur atau akadang wargana. Raya na pesanan ngabalukarka neta usaha ngabukin 20-an pagawe Jerosapoe. Pesanan sih sama lah, setiap tahunnya pas lagi mendekati Imoimek, peningkatan, 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 peningkatan. Bisa berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Sebenarnya lebih biasa kita gak bikin kan, kegauh itu mendekati Imoimek, biasa ada yang pilih sekitar 2 tahun. Berapa bisnis? 2 tahun berarti sekitar 4.500 bisnis. Wangun Anubulud berlambang karukunan kula warga serta tekad Anubulud lebah nyangharupan tahun bakal datang. Etakwe karanjang teh ayah sama barha pilihan rasa jeng ukuran diantarana original pandan tepika kulit jeruk kalauan ukuran tiluratus-tilukul gram, lima ratus gram atau sakilo. Arihargana nitih 20.000 tepika 50.000 hijina. Budi Hartati, Bandung TV Parti P. Terima kasih.